Intro Desa Welai Selatan dan Malaipea, titik longsor para di Alor, tim Sargabungan masih terus bekerja secara manual untuk mencari korban yang masih tertimbun. Bantuan sembako, pakaian dan selimut dari TNI sangat membantu para warga korban longsoran. Satu persatu korban yang tertimbun akibat longsor mulai ditemukan warga Mainang dan Malaipea. Salah satunya bayi berusia 9 bulan yang ditemukan dengan kondisi jasad masih utuh. Sementara korban lainnya saat ditemukan banyak potongan tubuh yang terpisah. Pasca kejadian bencana tanah longsor, warga hanya bekerja dengan peralatan seadanya. Upaya pencarian korban sendiri terkendala, pasalnya ada beberapa titik yang memerlukan alat berat. Sementara bantuan untuk keluarga dari berbagai donatur mulai tiba, para korban terlihat sangat senang dan berterima kasih dengan bantuan yang ada. Kedirian Bapak-Bapak memberikan kekuatan kepada kami, secara khusus keluarga yang mengalami duka cita maupun tertampak, merasa terhibur karena ada bahagian dari saudara-saudara yang memperhatikan. Karena itu tidak ada sesuatu yang kami balas, kecuali ucapkan terima kasih. Sambil kami juga mohon dukungan doa, karena selain masyarakat yang tertampak, ada juga satu warga dari tujuh yang meninggal, baru dievakuasi dan melakukan pengumpulan baru enam. Masih tersisa satu orang, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, besok kami bisa evakuasi. Dengan ditemukannya, tiga korban di beberapa titik longsor. Jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 27 orang, sementara yang masih hilang sebanyak 17 orang. Dari Kebupaten Alor, Danimanu, Tim Ainus melaporkan. Terima kasih.